Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai chapter SIP, mengenai Entrepreneurship and Small Business Management. Kita lihat di sini. Ini planning help she takes away-nya. Jadi kita akan belajar apa sih itu Entrepreneurship, kemudian kita akan berusaha meng-identify apa sih entrepreneur, kemudian small business itu seperti apa, kemudian how entrepreneur plans, legally structured and finding business, bagaimana sih entrepreneur merencanakan, kemudian mengurus masalah legalnya, kemudian mengembangkan business plan tools-nya. Oke, ini outline-nya. Jadi pertama kita akan belajar mengenai natural apa Entrepreneurship, siapa sih entrepreneur itu, karakteristiknya mereka seperti apa, terus bagaimana dengan women and minority entrepreneurs, apakah mereka mendapatkan kesempatan menjadi kaum wanita dan kaum minority, minoritas dapat kesempatan menjadi kaum entrepreneur, kemudian bagaimana social entrepreneurship. Kemudian kita juga akan berbicara entrepreneurship dan small business. Why and how small business get started and why small business style family outlet small business. Jadi kenapa small business itu mulai dimana, terus kenapa sih banyak small business itu gagal. Kemudian juga di sini akan membicarakan mengenai family outlet, jadi banyak small business yang hasil larisan dari orang tua ya. Oke, ini venture creation bisa dilihat di sini. Bagaimana life cycle of entrepreneur team, walleting a business plan, choosing product ownership, dan financing the new plan. Bagaimana kalian mau bisnis sih, terus kemudian mau mengembangkan lagi yang baru. Tidak-tidak bagaimana sih caranya mau mengembangkan yang baru. Nah, ini kemudian pertama entrepreneurship. The nature of entrepreneurship. Entrepreneurship menjadi entrepreneur, berarti harus mengakarakan diri dengan risiko ya. Beda dengan orang-orang gajian yang penghasilannya tetap, tiap bulan ada gaji, entrepreneur itu penghasilannya tidak tetap. Berarti kalau menjadi entrepreneurship harus punya kepribadian yang berani mengambil risiko. Klasik entrepreneur itu di orang-orang yang dianggap dia bisa melihat kesempatan, sementara orang-orang lain melihat problem. Jadi dia, misalnya ini secara entrepreneur kalau di era COVID gini banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak boleh belanja, mereka melihat kesempatan untuk mungkin membuka mas, membuka catering, dan sebagainya. Itu contoh saya kasih kena benar. Kemudian ada yang namanya serial entrepreneur. Serial entrepreneur ini start and run bisnis and non-profit over and over again. Jadi bisnisnya tidak terbatas sih, cuma satu bidang saja. Satu bidang sudah sukses, dia akan membuka lagi yang baru, kemudian mengembangkan lagi yang baru. Jadi dia punya banyak beragam bisnis, mulai dari yang masih berhubungan, sampai mungkin yang sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian ada first mover advantage. Jadi ketika Anda mencoba berbisnis, dan kebetulan bisnis yang Anda coba ini belum banyak pemainnya, Anda mendapatkan yang namanya first mover advantage, keuntungan. Ketika Anda masuk ke initial market yang baru, Anda punya keuntungan dan kesempatan besar untuk menjadi leader di market tersebut, karena pemainnya belum banyak. Kemudian ada yang namanya intrapreneur. Apa sih intrapreneur? Intrapreneur adalah display entrepreneur behavior as employee of larger teams. Jadi di sini dia punya sifat dan karakteristik seperti entrepreneur, tapi dia bekerja di perusahaan yang lebih besar. Jadi keentreprenersif yang dia itu dimanfaatkan oleh perusahaan yang lebih besar untuk mensukseskan perusahaan tersebut. Jadi intrapreneur itu adalah bakat-bakat entrepreneur yang ada di suatu perusahaan, dimanfaatkan perusahaan tersebut untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi buat entrepreneur, personality dan karakteristik apa yang harus dimiliki entrepreneur, pasti sudah harus bergaul dengan yang namanya resiko. Nah ini pertama ada yang bisa dibaca di sini. Mereka harus punya high level energy. Jadi ada salah kalau misalnya jadi entrepreneur jadi lebih santai, oh jangan salah jadi entrepreneur itu berarti Anda harus siap 24 jam ya, bekerja lebih keras daripada yang lain. Kemudian mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, gimana karena kan entrepreneur itu harus menghadapi berbagai macam pihak orang dan berbagai macam resiko, toleransi ambiguitas mungkin Anda harusnya sebenarnya untung, tapi karena adanya keadaan kondisi yang tidak bisa terbaca, bisa jadi rugi, atau tidak kepesungan balut pokok saja. Kemudian ada separate alliance for desire for independence. Jadi Anda pingin independence, berarti Anda harus benar-benar punya separate alliance yang tinggi. Karena kalau yang jadi independence gitu kan penghasilan tidak penting dan sebagainya, resikonya cukup besar. High need for achievement, Anda harus punya high need, kebutuhan untuk mengembangkan diri, untuk terus berapresenasi, fleksibel, passion and action orientation. Jadi Anda nggak bisa entrepreneur cuma santai-santai saja, Anda harus banyak turun ke lapang, harus banyak membaca perkembangan, membaca berita, dan sebagainya. Kemudian ada tentang selain internal focus of control, harus fokus terhadap kontrol baik diri sendiri, maupun di lingkungan. Nah ini di natural entrepreneurship, ini satu kasusnya di negara Amerika ya, tapi di seluruh dunia kebetulan sekarang banyak yang female and minority entrepreneurs and growing numbers. Jadi banyak yang pengusaha kaum wanita ini udah mulai muncul nih, begitu juga kaum minoritas mungkin, meskipun usaha terlalu hitung kecil-kecilan. Nah ini necessity basis of entrepreneurship. Nah banyak orang yang mulai entrepreneur, mungkin dimulai dari keterpaksaan, karena nggak ada pekerjaan lain yang terbuka, nggak ada lawan pekerjaan, sehingga mereka mau tidak mau untuk menghidupi diri, harus menjadi entrepreneur. Nah ini kemudian ada istilah social entrepreneurship. Social entrepreneurship itu gimana sih? Jadi social entrepreneurship itu, mereka melakukan suatu usaha, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga menyelesaikan masalah-masalah social problems di kalangan masyarakat ya. Social entrepreneur take list to find new way to stop pricing social problems, serta poverty, mitralasi, illness, and homelessness. Jadi dia melihat banyak masalah sosial di masyarakat. Entah itu masalah tidak ada rumah, kemiskinan, penyakit, poverty, kebersihan, dan semuanya. Nah ini social entrepreneurs inginnya usaha yang mereka buat, itu bukan cuma memuntukkan diri sendiri, memuntukkan pihak pendapatan, tapi juga membantu masyarakat ya. Contoh social entrepreneurship apa sih? Banyak ya, mungkin kalian pernah dengar rumah sampah bantar gerbang. Nah itu contoh social entrepreneurship ya, karena mereka memanfaatkan sampah, untuk diolah lagi, di cover lagi, jadi barang yang berguna, jadi membereskan masalah kebersihan ya, kesehatan dan kebersihan dan mencengah penyakit ya. Nah kemudian dalam pekerjakannya, mereka juga banyak mengambil ibu-ibu di sekitar bantar gerbang tertubur. Jadi memukulakan pekerjaan, sekaligus juga mengatasi masalah kebersihan. Ini small business technology negara Amerika, ini tahun 2015 sekian, ini saya lewat aja. Oke, kemudian starting small business. Bagaimana sih mau memulai bisnisnya? Bisnisnya biasanya kan belum nanti kecilan dulu ya, kecuali Anda mungkin sudah siap mulai bisnis. Bentar. Ada beberapa cara untuk memulai bisnis kecil. Pertama, mulai membeli franchise ya, owner business owner sells to an online to operate the same business in another location. franchise tau kan ya, franchise itu kalau misalnya Anda membeli hak cipta, bukan beli hak cipta, membeli hak lisensi untuk menjual barang yang sama, memproduksi dan menjual barang yang sama, tapi dijual di lokasi yang berbeda. Jadi Anda bisa beli dengan cara beli franchise. Contohnya aja mungkin dulu ya, sebelum kita dengan pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kopi-kopi manis ya, tokoh-tokoh kopi manis, tokoh-tokoh yang pikirkan kayak kopi kenangan jiwa, kopi kenangan mantan, kopi janji jiwa, itu adalah contoh franchise ya. Jadi banyak orang yang memulai bisnis dengan membeli franchise dari mereka. Atau sudah membeli franchise yang sudah ada, yang sudah terbukti sukses. Atau mungkin Anda pernah beli yang ayam KFC, KFC, yang berbeda-beda merek, itu juga biasanya mereka franchise sistemnya. Kemudian ada bisnis model, platform making a profit by generating revenue data greater than cost. Anda juga bisa melalui dengan cara startup ya, ini venture, client-to-assel, profitable bisnis model. Contohnya startup ini perusahaan kayak Gojek dan GrabCheck, itu juga dimulai dari perusahaan startup dulu, perusahaan yang mulai dari perusahaan kecil terlebih dahulu. Kemudian ada land startup, ini bagaimana cara mempelajari penggunaan software untuk memulai usaha startup, mulai dari skala kecil. Nah ini tadi kan kita udah belajar bagaimana starting small business. Sekarang kita akan belajar mengapa sebanyak-banyak bisnis itu gagal. Kita coba contohnya aja dari toko-ko-ko-ko-ko-kinian atau SMI Kepal Milo yang masih bertahan itu kan sampai sekarang cuma beberapa aja. Kenapa sih banyaknya gagal? Pertama, reason why small business plan? Insufficient financing. Jadi permodalannya tidak cukup kuat. Mereka cuma punya modal untuk banyak yang baru sukses sedikit langsung venture ke yang lebih besar. Sehingga modalnya tidak mencukupi. kemudian bisa juga karena lack of experience ya. Experiencenya di lapangan kurang. Jadi kurang bisa membaca lingkungan, kurang bisa membaca perubahan, mudah ditipu dan sebagainya. Lack of commitment juga bisa. Jadi karena masih baru, masih males-malesan atau mungkin masih kurang mengetahui cara melahirkan bisnis yang baik, komitmennya kurang. Kemudian juga karena lack of strategi dan strategi leadership ya. Jadi kalau bisnis itu untuk terus-menerus berkembang, untuk terus-menerus bergerak, itu selalu ada strategi baru. Selalu ada pembaruan baru. Kemudian Anda lihat aja, tapi bisnis-bisnis yang sudah bertahan, pasti selalu ada pembaruan. Dan contohnya aja media maka FC pasti tiap berapa bulan kali mereka mendubari. Selanjutnya ada ethical failure. Jadi kalau bisnis itu pun harus melakukan, harus ada yang namanya etika bisnis. Mungkin mereka kurang motif etika bisnis. Jadi banyak mengejar keuntungan sehingga banyak melakukan cucurangan, namun pada akhirnya ketahuan jadinya sederhana. Kemudian lack of expertise. Jadi Anda bisnisnya karena kurang siap, kurang kemampuan, kurang mengerti bagaimana harusnya berusaha. Nah, selanjutnya ada growing to fast. Anda bisnis yang Anda jalanan, Anda tumbuh terlalu cepat. Tunguh terlalu cepat, sehingga pendanaannya macet di tengah. Atau Anda sebenarnya belum siap untuk venture, tapi banyak permintaan, sehingga akhirnya malah kewalahan. Saya nggak akan nyebut namanya, tapi ada satu kedai kopi yang banyak ada di mal, di stasiun, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dia itu growing to fast, terlalu cepat, sehingga sekarang dia agak-agak mandek. Karena baru saja ditinggal oleh CEO-nya mengundurkan diri, kemudian ini juga mengundurkan diri investor aksinya. Jadi growing to fast, terlalu cepat, sehingga nggak bisa menuhi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membuat usaha itu tetap berjalan. Kemudian ada poor financial control. Nah, ini karenanya kurangnya pencatatan, atau uang yang banyak masih bercampur dengan keuangan pribadi, atau baru untuk sedikit langsung dipakai untuk kebutuhan pribadi. Jadinya poor financial control. Nggak ada untuk pengambangan bisnis. Ya, ini small business pay rules. Tadi udah saya jelaskan ya. Cipal pay rules, web-web strategi, web-web komitmen, poor financial control, dan sebagainya. Nah, ini family owner small business di negara USA. Bagaimana keadaannya dari misalnya awal cuman berapa persen, terus nanti tinggal berapa persen, misalnya ini aja. Ini kemudian ada small business development. Jadi kalau di negara USA, ada yang namanya business incubator, dan small business development center. Sama di negara kita juga ada pengembangan UKM. Ada business incubator juga. Banyak pebisnis-pebisnis yang menurut itu mau membantu dan mendanai atau melakukan pendidikan bagi para intervener muda. Kayaknya bang mandiri sepada kompetisi wirausaha muda. Nah, ini stage in life cycle of entrepreneur firm. Bagaimana sama juru seperti produk, firm itu juga pasti ada masak ada luarsanya. Biasa dimulai dari birth stage. Mendidikan, mendapat pada saat tahap-tahap ketika firmnya baru lahir, tahap-tahap ketika berusaha mendapai konsumen, menemukan uang untuk tetap bertahan, existence and survival. Kemudian ada break to stage. Ini ketika perusahaan sudah mulai besar, sudah mulai profitable, kemudian tumbuh semakin besar. Di sini juga finance-nya masih working on finance. Bagaimana caranya agar bisa finance yang dimiliki itu mencukupi, menjadi coping mechanics agar bisa terus tumbuh dan take off. Kemudian ada maturing stage. Maturing stage ini ketika growth-nya masih ada, tapi tidak sebesar pada saat break to stage. Di sini problem utamanya adalah memanage suksesnya supaya suksesnya tetap bertahan lama. Di makanya itu perlu banyak refining di strategi. Strateginya harus ada terus yang baru sehingga bisa bertahan di maturity stage. Nah ini bagaimana dalam segi keuangannya bagaimana menginvest secara wisely dan tetap flexible. Kemudian ada istilah business plan di sini. Business business plan adalah describe direction for a new business or financing need to operate bank untuk sell development business plan before loaning money. Nah gini, jadi untuk salah satu cara Anda untuk meraih pendanaan, Anda harus membantu Anda untuk bisa mengarahkan Anda dalam mengembangkan bisnis, Anda harus menentuk business plan terlebih dahulu. Apa sih business plan? nah ini biasanya direction guide atau suatu proposal yang menceritakan bisnis yang baru yang Anda ingin jalankan. Biasanya di situ juga termasuk ada dari segi serta perusahaan, cara produksinya, sampai laporan finansialnya. Sehingga dengan adanya business plan itu diharapkan membantu Anda pada saat merealisasikan bisnis Anda di dunia nyata. Nah ini biasanya business plan juga akan membantu Anda mendapatkan pinjaman ataupun investor. Bank kalau mau meninjamkan uang dia melihat business plan-nya terlebih dahulu. Kemudian investor juga kalau mau menanamkan saham dia melihat business plan-nya terlebih dahulu untuk kasus bisnis baru. Ini sampel business plan online yang biasanya suka ada di outline business plan. Bisa executive summary ringkasannya bisnis Anda seperti apa, kemudian perencanaannya seperti apa, kemudian industri analisis, analisis industri Anda masuknya, apakah Anda masuk sebagai industri nature atau industri yang cukup mainstream, kemudian Anda akan masuk sebagai pemimpin atau sebagai followers, persaingan di industri itu bagaimana, apakah ketat atau masih memungkinkan. Kemudian Anda mendeskripsikan perusahaan Anda, company description, soal mendeskripsikan company, Anda mendeskripsikan produk dan service yang Anda tawarkan. Kemudian deskripsikan market Anda, sasaran market Anda, target market Anda, kemudian apa yang Anda akan lakukan untuk memperkuat market Anda, untuk meraih lebih banyak kemudian ada marketing strategi, bagaimana memasarkan produk Anda, kemudian ada operation description, operasi, kegiatan operasi sehari-hari untuk memproduksi barang raja seperti apa, stepping description di sini mencapuk jumlah dan jenis pekerja yang Anda butuhkan, yang Anda akan karyakan, di sini termasuk struktur perusahaan, di step in description, financial projection ini adalah laporan keuangan, tapi dalam proyeksi, kira-kira kalau untung segini, nanti Anda akan mengolahnya seperti apa. Kemudian capital needs, berapa jumlah modal yang dibutuhkan, dan miles, dan miles itu adalah target Anda untuk berapa tahun ke depan, Anda pun maunya berapa tahun ke depan, selama ke depan itu ada di mana. Oke, ini kemudian form of ownership, ada sole proprietors, ownership, ini bentuk-bentuk ownership, bentuk-bentuk ownership bisnis, kalau professional berarti itu dimiliki oleh diri sendiri, biasanya ini dimiliki oleh satu orang, satu pihak saja bisnisnya, dan tidak mengelibatkan information, jadi ini bentuk-bentuk bisnis sederhana, dimiliki oleh satu pihak saja. Kemudian ada partnership, dan partnership, partnership, kalau maaf partnership, ada general partnership, limited partnership, dan limited liability partnership, jadi miliki partnership, partner, jadi punya dua orang atau lebih saling berkontribusi bersama, untuk memulai bisnis bersama, dan mengoperasikan bisnis tersebut bersama-sama. ada general partnership, dimana dua orang atau lebih, sama-sama punya tanggung jawab responsibility dalam perusahaan tersebut, jadi mereka sama-sama terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan tersebut. Kemudian limited partnership, itu general partner managed business, limited share profit but lose as limited to the amount of the investment. Jadi gini, limited partnership itu ketika ada satu pihak, dia ikut dalam hal pendanaan, tapi dia tidak ikut dalam operasi perusahaan tersebut, ini limited partnership, dia tidak akan ikut dalam operasi perusahaan tersebut, tapi dia ikut dalam pendanaan aja, tapi dia tidak ikut campur dalam kegiatan bisnisnya. Tapi nanti dia akan meraih keuntungan sesuai dengan yang dia tanamkan. Misalnya dia tanam 30% dana, berarti 30% keuntungan buat dia nanti. Kemudian limited liability partnership, limited liability on partner for the needs of other. Jadi, biasanya partnership ada yang dua-duanya general partnership, ada yang salah satunya general, ada satunya limited liability partnership. Kemudian prop ownership selanjutnya adalah corporation. Ini corporation adalah suatu bentuk perusahaan yang legal, di mana kepemilikannya berbeda dengan entitas kepemilikannya berbeda dengan ownersnya. Jadi, misalnya ada yang mendapatkan perusahaan, tapi belum tentu perusahaan itu sepenuhnya dimiliki oleh Anda, tapi ada para penanam saham lainnya. disini ada istilah benefit corporation corporate from business to start goal to combine to make profit with benefit society environment combination of sole profit pengen. Jadi, ini ada ideologi istilah B-Corp. Jadi, disini dia mengkombinasikan kepemilikannya secara sendiri, partnership dan corporation dia mengambil untungnya saja. Sementara kerugian-kerugiannya itu di perangkat. Kemudian ada limited liability corporation combination of sole proprietorship partnership and corporation. Nah, ini disini sampir-sampir sama seperti ownership. Jadi, dia itu menggabungkan kepemilikan partnership, partnership, dan corporation. Jadi, berusaha memprotect owners against personal loss other than what is impact the company trade of partnership and partnership for purpose. Jadi, disini dia partnership, corporation, sole partnership itu punya keuntungan dan advantage and disadvantage sendiri. Limited liability corporation ini menggabungkan ketiga perusahaan tersebut, ketiga bentuk perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mengambil advantage dari tiga bentuk perusahaan tersebut dan menghindari disadvantage-nya. Lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada financing, bagaimana mencari keuangannya, financing. financing. Financing ada bagaimana memperoleh pendanaan ada debt financing. Debt financing ini berarti Anda membiayai perusahaan Anda melalui hutang. Hutangnya bisa melalui orang lain, bank, atau financial inflation. Kemudian ada equity financing, ini berarti Anda mencari partner, alternative lain untuk membiayai kegiatan perusahaan Anda. Equity financing disini sama-sama mengumpulkan uang, mengumpulkan masing-masing dana untuk memulai hasil usaha. Kemudian ada venture capitalista. Ini kalau misalnya dalam bentuk korporasi Anda melakukan pendanaan perusahaan dengan menjual saham perusahaan di pasar ETF. Kemudian dalam finance-nya ada lagi angel investor. Ini jarang-jarang biasanya, tapi mungkin ada, tapi jarang. Awalnya individual willing to invest in return for equity in new venture. jadi disini ada istilah banyak pengusaha, bukan banyak biasanya ada beberapa pengusaha yang sudah sukses, mereka mau mendanai usaha-usaha kecil yang baru dengan tujuan mengembangkan usaha tersebut supaya mengembangkan ekonomi-prekonomian nasional secara umumnya, tapi mereka tetap akan mendapatkan untung, tapi tidak sebesar seharusnya. Jadi mereka lebih ingin mengembangkan new venture. kemudian ada crowdfunding, ini mungkin pernah dengar di internet crowdfunding, ini entrepreneur setting new venture dengan cara mencari dana dari orang-orang lain dari internet mungkin seperti kita peduli, tapi ini bukan untuk orang-orang yang ditipa kemalangan, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan dana untuk memulai usaha, itu adalah crowdfunding. Oke, selesai sampai di sini perkuliahan untuk kalau misalnya mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui aduk. Terima kasih. selamat menikmati.